Inilah saatnya perkenananku Nyata atas kami umatku Keberikan kelahiranmu Kemurahanmu Tetap bagimu Inilah saatnya perkenananku Inilah saatnya perkenananku Lawat setiap hari umatku Kebaikanmu Kemurahanmu Tetap bagimu Terima kasih Inilah saatnya perkenananku Inilah saatnya perkenananku Terima kasih 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 Inilah saatnya perkenananku Inilah saatnya perkenananku Inilah saatnya perkenananku Inilah saatnya perkenananku Inilah 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 saatnya perkenananku 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentu Yesus Hatiku Ku bersuka Hatiku Hatiku Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Terima kasih telah menonton 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 Nama yang Terima kasih telah menonton Nama yang Nama yang indah Nama yang indah Nama yang indah Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku 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 Supaya hidup kami Tuhan yang kami letakkan di altar-Mu Menjadi kesukaan Menjadi sukacita Menjadi satu super sukacita bagi hatimu Tuhan dan hati kami yang disuka suka cita oleh engkau Tuhan engkau juga merasakan suka cita oleh karena kami ada biar hari ini Tuhan hari dimana kami menyediakan waktu untuk engkau secara khusus hari di masa pra pasca ini Tuhan persiapan sebelum kami mengenang engkau mati di ayu salib 30 hari satu bulan Tuhan kami perkatakan Tuhan kami mengenang setiap langkah kami kami mengenang setiap detik menit kami kami mengenang setiap hari-hari kami Tuhan akan terpengorbananmu Tuhan ini bukanlah bulan yang biasa ini bukanlah hari yang biasa kami meletakkan Tuhan pikiran dan konsentrasi kami Tuhan untuk sesuatu yang spesial untuk sesuatu yang khusus suka cita dengan engkau kami serahkan tempat ini Tuhan membanggakan kelihatan bahwa jangka diberi bawa Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan penuh dengan hadirat Tuhan naungan apimu yang kudus Tuhan naungan rohmu penuh dan memenuhi tempat ini biar berbicara Tuhan pada setiap hari berbicara pada setiap orang Tuhan naungan rohmu dan setuhan rohmu Tuhan menjelaskan dan memberikan pengertian-pengertian yang baru membukakan pintu-pintu untuk panggilan mereka Tuhan untuk membukakan progres dan juga langkah-langkah selanjutnya Tuhan apa yang kau inginkan dalam hidup mereka dan saat hambamu Tuhan hanyalah hamba yang tidak berguna yang hanya melaksanakan apa yang kau tetapkan dan apa yang kau inginkan dalam hidup hambamu ini Tuhan dan biar hambamu tetap taat dan mengatakan apa yang daripada engkau Tuhan bukan bahasa depan pikiran maupun hati hambamu ini Tuhan tapi biar yang pun di bahasa engkau Tuhan itu yang turun itulah yang akan menyambar dan akan keluar gunakan mulut bibir hambamu kuduskan semua pikiran tubuh jiwa dan seluruh indrah hambamu ini Tuhan menyampaikan apa yang berasal dan malaikat bala tentara surgawi malaikat serafim malaikat-malaikat keadilan malaikat penjaga perjanjian tetap benang tempat kita semua malaikat-malaikat peperangan tetap berperang dan menjaga kami Tuhan sampai dan mengawal sampai janji Tuhan terrealisasi dan tergenapi dan termunculkan dalam hidup kami dan kami akan bersuka oleh karena engkau dalam nama Tuhan Yesus saya awal yang tidak selesai Tuhan kami berdoa tidak satu pun yang ngentuk tidak satu pun yang dikonsentrasi tapi mereka bisa membuka diri mereka Tuhan pikiran mereka dan hati mereka tercuci pada engkau saja haleluya amin shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi tes 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 ya ini lebih jelas ya shalom semuanya kurang tenaga shalom semuanya wih gini dong semangat yang baru semangat 4-5 semangat hari Minggu lain daripada hari biasa hari ini topik kita seperti yang tadi Susi bawa adalah El Sincapgili Tuhan adalah sumber sukacitaku makanya gak boleh loyok kalau dibilang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi gitu itu namanya ada sukacita ada tenaga baru ada semangat yang baru ya jadi kita dari tanggal Februari ini sampai tanggal 31 yaitu Pasca itu sendiri kita merayakan Prapaska dan Pasca nah ini adalah kita khusus satu bulan ini kita ingat bahwa Tuhan itu persiapan untuk memberikan dirinya mengorbankan dirinya di kayu salib kita tahu bahwa sebelum itu terjadi Tuhan sudah memberikan memberikan waktu dan juga sudah memberitahu apa yang akan terjadi ke depannya dan itu adalah masa penantian sebelum kejadian Tuhan Yesus naik ke kayu salib dia merasakan yang daging rasakan dia merasakan yang tubuh manusia rasakan rasa takut rasa kalut tetapi dia taat mati sampai di kayu salib karena itulah nilai ketaatan hari ini kalau diperhatikan tim kita bajunya ungu saya ungu udah kayak pramugari kita siap take off ini bajunya warna ungu disemua aja juga pada ungu kenapa warnanya ungu jadi kita sebelum turun Tuhan bilang ya Tuhan ini ada tema warna atau random terserah mau bilang ungu oke ungu kenapa Tuhan Tuhan buka bilangan kita baca di bilangan bilangan 15 37 sampai 41 yang sudah ketemu katakan amin bilangan 15 ayat 37 sampai 41 berbicara tentang jumbai peringatan warnanya ungu yang sudah ketemu katakan amin amin bilangan 15 37 sampai 41 jumbai peringatan Tuhan berfirman kepada Musa berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun temurun dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan yang bahasa ibrani adalah tekeleh maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu akulah Tuhan Allahmu jadi ini adalah warna yang Tuhan tetapkan menjadi suatu imamat dan sesuatu yang kudus untuk Tuhan karena itu kalau kita lihat orang-orang dulu itu warna ungu itu mereka kudus mereka bilang ungu itu warna kerajaan warna imam hanya imam besar agung saja yang boleh pakai warna ungu di luar itu sebenarnya ungu gak boleh dipakai dan warna ungu pun tidak ada ini saya cerita sejarahnya tentang warna ungu ini ya jadi warna ungu itu dulu zaman dulu warna ini cuma bisa didapat dari ada satu kerang namanya chizalon jadi chizalon itu kayak semacam cumi-cumi tapi kerang tapi semacam ikan jadi itu campuran ya nah itu itu harus untuk dapetin bisa catin warna sedikit aja kayak satu gram gitu itu butuh berapa ratus kerang dan itu munculnya cuma sekali-sekali jadi untuk membuat punca dan warna ungu ini itu dibutuhkan ribuan kalau mau dibikin untuk tim harus puluhan ribu dan itu mereka harus pergi ambil dan itu khusus harus dikeluarin terus ada cara pengolahannya juga karena itu warna ungu ini gak ada yang pakai kecuali imam besar agung dan itu pun disuruh Tuhan dikasih tahu nama Tuhan disuruh sama Tuhan dan kalau kita memperhatikan di dunia gak ada bendera warna ungu karena warnanya memang gak bisa dicari warna ungu itu warna khusus warna ungu itu warna yang cuma bisa dipakai oleh orang yang hebat orang yang posisinya tinggi orang yang pokoknya dia adalah top of the top dia udah yang paling atas dan paling atas dan secara dari Tuhan sendiri adalah dikunduskan untuk Tuhan jadi ini kita hadapin disini Hineni nanti saya akan bagikan sesuai dengan nama-nama Tuhan yang sudah diambil nanti semuanya masing-masing dapat jadi Hineni ini dari Abraham jadi pertama kali Tuhan memanggil Abraham Abraham kan mengatakan inilah aku kita kan karena bahasa Indonesia jadi Alkitab kita tulisan inilah aku tapi kalau kita baca balik ke bahasa Ibrani jadi gak apa-apa ya jadi kedepannya kita akan belajar beberapa istilah-istilah Ibrani dan itu perlu karena kita harus mengenal Tuhan secara utuh dari bahasa aslinya karena bahasa Indonesia itu kurang bisa menjelaskan karakter Tuhan dan kita kurang mendapatkan kedalaman dari bahasa yang ada karena keterbatasan kosa kata jadi kita harus merefer balik ke bahasa asli saat Ibrani bahasa Ibraninya adalah Hineni jadi Hineni ini jadi ini bukan nama grup ya maksudnya kayak oh Bo Silvi bikin-bikin sendiri namanya bukan ini artinya adalah inilah aku maksudnya Tuhan inilah aku pakai aku makanya kenapa kita pakai ini jadi inilah aku jadi Hineni itu saat Abraham menjawab inilah aku sama Tuhan nah bahasa Ibrani itu satu kata itu kalau mau dibikin makalah itu ada sekitar 20 kalimat hanya untuk satu kata karena itu dalam sekali artinya jadi Hineni itu berbicara tentang inilah aku aku siap inilah aku aku yang bersedia menjawab panggilanmu inilah aku yang menghamba kepada Tuhan inilah aku yang Tuhan maunya apapun ikut aja atau saat ada pemberontakan meletakkan diri melepaskan diri membuang diri sendiri dan mengambil yang dari Tuhan kalau bahasa Indonesia mungkin mengosongkan diri dan mengambil yang dari ilahi tapi ini sebenarnya kalau mau dijelasin arti Hineni sendiri dari bahasa Ibrani itu kalau mau dibikin esainya itu ada 20 kalimat cuman saya gak akan jelasin semuanya disini itu nanti boleh pulang baca sendiri mungkin nanti Tuhan akan berbicara pada masing-masing mungkin ada momen dan pengertian-pengertian tertentu penekanan sama Tuhan yang diinginkan untuk diri sendiri jadi dari semua warna ungu ini pada Imam Besar Agung itu kalau Imam Harun itu kan bajunya warna ungu kalau yang dari dari ujungnya itu dari dia ada disuruh bikin namanya tekelet di talit jadi sit-sit sit-sit itu kalau baju dia ada jumbainya jumbainya itu putih dan ungu itu mereka lilit jadi mereka taruh disini nah saat orang melihat dan itu peringatan gak cuma untuk mereka tapi peringatan untuk semua umatnya karena kan kalau umat-umat melihat Imam itu kan mereka melihat satu full bajunya karena kalau bajunya itu gak dipakai full itu mereka bersalah sama Tuhan karena setiap kali ketemu Tuhan apalagi kita bukan di pelataran ya umat itu di pelataran dibawa Imam untuk masuk ke dalam suang Maha Kudus karena mereka mesti mengangkat dosanya kalau imam itu sendiri dia harus mengkuduskan dirinya datang kepada Tuhan dan imam itu berkatnya berkat khusus jadi namanya berkat imamat berkat khusus untuk imam jadi sebenarnya kita itu ngeraiin pasca itu kenapa sih gitu loh kenapa sih spesialnya Bu Sylvie kan bisa kita merayakan Tuhan Yesus di salib dari bulan Januari sampai Desember kenapa musik khusus yang ini harus kita pasca-in kan kalau saya kristennya biasanya puasa ya puasa satu bulan sebelum masa pasca itu sendiri kenapa musik spesial saya sih ingin bahas sedikit tentang ini pada awalnya sebenarnya menjadi umat perjanjian Tuhan itu kan bangsa Israel karena di luar bangsa Israel itu tidak tidak kecipratan berkatnya Tuhan karena di luar Israel Tuhan ini udah lain maka mereka ngambilnya berkat sebenarnya itu bukan berkat itu adalah kutub karena di luar Tuhan mereka itu cuma mau membunuh mencuri membunuh dan membinasakan misalnya seperti Baal Baal itu penyembahannya mereka harus menyayap diri mereka harus melukai diri terus habis itu mereka harus mempersembahkan anak sulungnya untuk dibakar itulah ciri-ciri dari penyembahan-penyembahan di luar semuanya adalah pengorbanan semuanya adalah membunuh dirimu sendiri menyerahkan dirimu sendiri tapi Tuhannya adalah Tuhan ilah-ilah yang tidak mementingkan kepentingan mereka gitu loh tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Bapak yang baik yang memikirkan kepentingan kita memikirkan keselamatan kita memikirkan apa yang kita perlukan dan bahkan ingin merestorasi kita kepada kemuliaannya yang baik supaya kita bisa bersama-sama kembali dengan dia kalau di luar daripada Tuhan itu masuknya ke neraka itu hanya seumur hidup disiksa saja itu tidak mereka tidak memiliki niat baik dalam kehidupan tapi itu adalah apa yang dunia ikuti saat Israel ini telah dipilih dan dikeluarkan dari bangsa Mesir terutama Musa saat itu kan mereka di tengah-tengah orang Mesir mereka sendiri pun agak samar-samar Tuhannya siapa karena mereka sudah terlalu lama beranak cucu di Mesir sehingga sedikit banyak Mesir punya kebiasaan Mesir itu gini ya udara sembahlah udara kertas sembahlah dewa kertas mati sembahlah dewa mati anubis gitu kan ya langit sembahlah lewat angin air sungai nil sembahlah itu nil tanah sembahlah tanah apa yang bisa dilihat itulah yang disembah semuanya mau disembah Mesir itu ribuan semuanya mau disembah yang gak disembah cuma manusia manusia pun kalau ditempelin sama dewanya seperti viraun disembahlah si viraun itu pokoknya mereka harus ada penjembah tapi mereka gak tau Tuhan mana yang benar Israel itu pun sudah ikut dengan mereka karena itu setelah Musa itu datang dan membebaskan Israel berkali-kali Israel itu balik ke penyembahan berhala karena mereka bingung itu adalah pola lama yang ingin mencari-cari siapa yang mau disembah tapi tidak jelas semua yang disembah Musa tinggalin sebentar mengambil 10 perintah Allah mereka balik lagi bikin patung kambing kambing domba yang dari emas itu uangan jadi mereka bilang aduh bingung nih mau nyembah siapa Tuhannya Tuhan jadi gini ya saya mau bicara satu hal tentang sifatnya bangsa Israel dan kita jangan tiru sifat ini kembali dalam hidup kita Israel itu Tuhan sudah bilang aku mau dekat dengan umatnya tapi Israel tolak karena dekat-dekat Tuhan terlalu mengerikan karena itu janganlah Tuhan ngomong sama kami lewatlah Musa atau lewatlah Harun jadi dalam hatinya sendiri tidak ingin dekat dengan Tuhan ini kesalahan yang paling fatal Tuhan ingin dekat dengan Tuhan ingin dekat dengan bangsa Israel tapi bangsa Israel tidak ingin dekat sama Tuhan ini kita harus memperhatikan bahwa yang utama dan terutama Tuhan ingin dekat dengan kita kalian ingin dekat tidak sama Tuhan kalian jangan mengulangi kesalahan Israel kenapa saya bilang kesalahan Israel ini saya akan jelasin satu mereka tidak mau dekat sama Tuhan mereka bilang Tuhan jangan bicara dengan kami langsung terlalu mengerikan Tuhan ngomong aja lewat Harun Tuhan ngomong saja lewat Musa oke Tuhan bilang ya sudah kalau kamu terintimirasi terlalu dekat dengan aku boleh sesuai dengan apa yang kamu inginkan aku bicara lewat Musa dan Harun lalu apa yang terjadi saat Musa dipanggil naik ke gunung mereka balik ke Tuhan mereka suruh kumpulin emas bikin penyembahan itu si kambing emas ngamuklah Tuhan ini orang sudah aku ingin kembalikan aku ingin berikan yang bagus aku ingin mengembalikan kemuliaanku aku sebenarnya ingin berbicara dengan mereka langsung mereka menolak udah ditinggal udah kuikuti nama maunya Musanya sudah di atas sudah menuliskan 10 perintah Allah turun-turun mereka udah nyembah Tuhan yang lain kalau bahasa manusianya namanya selingkuh selingkuh karena kenapa karena saat kamu sudah memilih Tuhan adalah Tuhan dan jurusama pribadi kamu sudah memilih Tuhan yang hidup aku adalah aku yang kudus Yahweh yang menyelamatkan itulah arti dari Yeshua Yahweh yang menyelamatkan kamu telah memilih dia kamu milih yang lain lagi kan gambarannya Tuhan adalah pengantin pria kita adalah gambarannya pengantin wanita mau itu cewek ataupun cowok gambarannya sama bahwa dia adalah kepala dan kita lah pengantin wanitanya kalau kita tidak tetap dalam kesetiaan kita kepada Tuhan namanya selingkuh selingkuh rohani tidak boleh karena itu kita yang memiliki hubungan pribadi kita harus menjaga kesetiaan kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia nah apalagi yang dikerjakan Israel setelah mereka melakukan hal itu mereka tobat dong karena musahnya sudah marah dipecahin itu 10 perintah Allah mereka dihancurkan itu semua lembu emasnya lalu dia bilang oke mari kita minta ampun lagi sama Tuhan Tuhan mau terima kita tidak janganlah Tuhan ngebuang umat yang sudah kamu panggil dari Mesir Tuhan bilang oke aku pemaaf aku maafkan lanjut lagi gak berapa lama mengulang-ulang itu Israel mengulang-ulang sampai satu saat hukum Tuhan sudah hilang karena Taurat itu kan satu salah salah semua jadi waktu itu mereka sudah berkali-kali mereka langgar dan saat pelarian Daud kalau kalian baca di baca emas mur itu ada tertulis bahwa mereka mengubah hukum Tuhan jadi hukum Taurat yang telah diberikan ada yang diubah kalau ubah berarti kan orang gak bisa ngikutin yang aslinya karena itu satu salah salah semua gak ada satupun diantara orang Israel yang bisa mengikuti hukumnya Tuhan dan sudah mengikuti dengan apa yang Tuhan berikan di awal karena itu semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan dan berkali-kali Israel itu kan karena sudah masuk penyembahan karena sudah itu dari Raja Saul ke Daud dari Daud ke Salomo Salomo masuk ke Yerobem Rehabem itu bahkan tempat penyembahannya sendiri sudah berbeda jadi saat masuk ke Yerobem Rehabem itu bahkan baiknya dibikin dua karena takut kalau menyampur jadi satu nanti mereka ribut lagi nah yang bikin tempat barunya penyembahannya sudah tidak asli penyembahannya kepada Tuhan lagi itu ada patung-patung dan juga ada hal-hal yang masuk ke dalamnya makanya dibilang turun-temurun melakukan dosa yang sama seperti Bapaknya itu karena mereka pikir itulah yang benar dan mereka melakukan terus-terus terus-menerus akhirnya sampai karena Tuhan sudah tidak tahan lagi padahal sudah Tuhan berikan tanda yaitu satu nabi yang disuruh mengambil wanita sundal menjadi istrinya itu adalah tanda bahwa kamu mau salah bagaimanapun aku masih ada hati ingin terima kamu tapi karena ngulang berkali-kali akhirnya Tuhan sudah tidak tahan lagi dan sebenarnya bukan Tuhan yang tidak tahan Israel yang buang Tuhan Tuhan tidak mau buang Israel yang membuang Tuhan karena itulah setelah Israel berkali-kali membuang Tuhan sudah ditarik kembali buang Tuhan lagi ngulang-ngulang seperti itu akhirnya satu momen mereka masuk dalam pembuangan dan mereka pun sudah kita bilang sudah tidak mungkin lagi lah dengan semua kitab yang telah berceceran di berbagai negara bisa dikumpulkan dan mereka tidak ada satu orang lagi yang bisa mengumpulkan semua hukum-hukum Tuhan yang telah Tuhan berikan di awal karena itu Tuhan berpikir bagaimana caranya aku tetap mau menyelamatkan manusia aku tetap ingin supaya anak-anakku kembali kepadaku karena itu sidang ilahi ala Bapak putra dan roh kudus Tuhan Yesus bilang oke utuslah aku ala Bapak oke aku begitu mengasihi dunia karena itu aku berikan anakku yang tunggal barang siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan dan dia akan menebus semua dosa-dosa dunia saat diutus oleh Yesus beserta roh kudus roh kudus yang siapa yang mau dipakai oleh Tuhan adalah orang yang memiliki ketaatan saat Maria ditanya kamu akan mengandung oke kalau itu dari Tuhan yang murid dari Tuhan Yesus aku terima yang murid bukan dari Tuhan Yesus aku tolak yang murid dari Tuhan aku terima yang murid bukan dari Tuhan aku tolak kalau itu adalah Tuhan yang hidup yang menginginkan itu terjadi dalam hidupku maka terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu karena itu roh Tuhan yang kudus di dalam ketaatan ini menjadi satu dengan Maria dia membuat pembentukan tanpa pembuahan di dalam perutnya dia yang membentuk manusia dia yang membentuk tubuh dia yang membentuk semua organ dan organ yang ada karena itu dia bisa hamil dan lahir dengan keadaan tidak berdosa karena tidak ada pembuahan di situ dan itu adalah roh Tuhan yang kudus yang membentuk di awal makanya dibilang Yesus itu adalah Adam kedua kenapa? Adam pertama dibuat oleh nafasnya Tuhan dibentuk sendiri tidak mengambil dari yang lain dan Yesus juga sama tanpa ada pembuahan karena tidak ada yang namanya lahir tanpa pembuahan itu adalah supernatural Tuhan membentuk dan memberikan nafas dan Tuhan melepaskan keilahiannya untuk mengambil rupa seorang hamba dan dia lahir melalui Maria setelah besar dan dia memberitakan di awal-awal Tuhan berkali-kali bilang aku datang hanya untuk anakku jadi pertama prioritas namanya VIP very important person VVIP very very important person satu Israel itu aja fokusnya Tuhan Israel anakku dulu anakku dulu ini yang seharusnya terima duluan tapi apa yang menjadi respon orang Israel siapa lu anaknya Yusuf tukang kayu siapa lu akhirnya kan malah orang-orang di luar Israel yang ngerespon duluan saat mereka tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat saat Tuhan Yesus itu memberitahukan tentang firmannya saat Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat dengan iman jadi orang-orang di luar Israel bahkan memiliki iman lebih daripada orang Israel itu sendiri orang Israel malah ingin bunuh Yesus yang lain seperti perwira Tuhan kamu tinggal sebut aja aku yakin kok kamu Tuhan kamu sebut aja orangnya paling setelah si sembuh sampai Yesus bilang gak pernah aku ketemu iman yang seperti ini ada satu lagi wanita dia bilang Tuhan berikanlah kasih karuniamu tidak boleh beri roti kepada anjing roti itu untuk anak gak apa-apa Tuhan jadi anjingmu juga terima remah-remah dari kakimu yang penting aku deket-deket kamu orang di luar Israel punya mental gak apa-apa Tuhan kamu menganggap aku di bawah karena kan kalau anak itu kan gak mungkin taruh di lantai pasti duduk dong setarah sejajar satu meja makan anjing itu kan di bawah gak mungkin anjing kita kasih duduk di beja tapi kalau orang dunia orang di luar yang Tuhan mau tangkap jadi gini kita harus membuka konsep pikiran kita orang yang di luar dari prioritas yang nempok-nempok sama Tuhan jadi dia mengumpamakan dirinya sebagai anjing Tuhan yang bilang itu anjing dan dia bilang gak apa-apa kamu mau taruh aku di atas kamu mau taruh aku di bawah gak apa-apa yang penting dikat-dekat Tuhan aku terima sesuatu remah-remahnya juga terima artinya apa yang mau dekat dengan Tuhan pasti kecipratan yang mau dekat sama Tuhan itu pasti dapat bagiannya yang dekat-dekat sama Tuhan itu pasti ada jatahnya dan itu jatahnya besar karena sebenarnya orang yang menjadi prioritas untuk jatah itu membuang jatah itu kenapa saya bisa bilang seperti ini karena aslinya mau diberikan kepada Israel Israel menolak membunuh Yesus jadi ada firman Tuhan mengatakan begini kenapalah Tuhan itu bermurah hati kepada yang lain kenapa gak kasih ke kita orang yang seharusnya menerima yang banyak itu menolaknya karena itu Tuhan menunjukkan kemurahan kepada yang lain karena bagaimanapun juga stoknya udah ada ini saya kasih contoh ya Tuhan itu seperti ini Tuhan itu maha kuasa maha banyak melimpah kalau mau ngomong agak vulgar kebanyakan yang mau dikasih yang mau terima dikit coba kita bayangkan APBN Indonesia APBN Indonesia itu misalnya 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 saya gak udah buka rahasia negara ya saya cuma kasih perumpamaan misalnya 5 triliun 5 triliun ini misalnya anggarannya itu harus untuk makan atau pangan misalnya misalnya ini contoh ya 5 triliun ini harus selesai pada periode 2000 fiksi aja ya fiksi 2098 gitu jadi 2098 Januari sampai Desember 5 triliun harus diglontorkan bagaimana caranya harus keluar tapi yang mau terima misalnya cuma 1 juta keluarga ternyata masih ada lebih 1 triliun tapi hukumnya adalah 1 triliun ini harus keluar siapa yang mau terima adalah orang-orang yang mau buka yang mau terima yang bersedia menampung yang bersedia mau mengerjakan kita bilang ya mengerjakan kayak makan kayak apa kayak gitu loh pokoknya harus ada nah itu juga yang sedang Tuhan lakukan di akhir zaman ini dan sebenarnya gak cuma ke zaman dari dulu Tuhan itu seperti itu karena Tuhan itu murah hati Tuhan itu ingin memberikan Tuhan ingin menggelontorkan meskipun yang Tuhan menggelontorkan gak sesuai dengan apa yang kita mau karena Tuhan yang ngatur dia mau kasih apa bukan kita yang ngatur Tuhan kasih kita apa Tuhan itu ada jatah dan jatahnya itu besar Tuhan cuma nanya siapa yang mau kalau mau persiapkan diri aku akan gelontorkan kamu kerjakan karena tidak ada pekerjaan Tuhan satupun yang bisa dikerjakan tanpa Tuhan ujungnya adalah ketaatan itu sendiri karena itu adalah saat Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa Israel itu membuang kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan bilang oke kalau bangsa Israel yang sebenarnya adalah VVVIP very very important person prioritas pertama yang tidak aku berikan masa untuk mereka menerimanya dan mereka membuang dengan tangan mereka sendiri Tuhan bilang yang mau terima ambil karena banyak porsinya disitulah kita yang tadinya tidak dari bagian plan A nya Tuhan sebenarnya kan prioritasnya sana dulu baru kita kesipiratannya sekarang kebalik kita yang dapatnya prioritas dulu karena kita udah naik posisinya karena itu dibilang kita adalah Israel cangkokan yang tadinya kita itu orang Israel itu harus melewati yang namanya imam habis itu mesti melalui step-stepnya ritual dan lain-lain masuk dari pelataran masuk ke ruang kudus sekarang kita masuk ke ruang kudus lewat Tuhan Yesus kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita mengakui dosa-dosa kita kita tahu setiap kali kita mau datang pada Tuhan kita harus menguduskan diri oleh pengorbanan darah Yesus disitu kita masuk yang pasti adalah kunci utama nempel terus sama Tuhan dekat-dekat aja terus sama Tuhan jaga hubungan dengan Tuhan lalu jangan lupa penundukan diri jangan hubungan dengan Tuhan berurusan dengan Tuhan dengan pemikiran kita sendiri pasti itu salah jangan pakai pikiran dunia itu lebih salah lagi karena yang dari dunia dan dari diri kita itu tidak sama dengan dari Tuhan karena Tuhan itu levelnya level surga kita tuh level-level level dunia janganlah Tuhan yang turun level ke kita gitu ya kita yang harus upgrade kita yang ikut level Tuhan karena kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam kertekalan karena itu semua takaran kita itu jangan pakai takaran dunia lagi jangan pakai takaran apa yang kita punya sendiri kita harus letakkan dan tidak bilang Tuhan kalau ada takaran nggak spas dengan apa yang menjadi takaranmu kamu rombak pikiran kami kamu rombak semua yang ada pikiran kami kamu rombak semua di dalam hati kami maupun pemahaman kami karena Tuhan mengatakan barang umatku binasa karena kurang pengertian karena itu Tuhan ingin supaya kita mengizinkan dia untuk masuk dan mengubah diri kita kan Tuhan tidak edisi tukang paksa kalau setan itu kan tukang paksa tukang srobot Tuhan itu minta izin sama kita kalau kita mengizinkan nah disitulah Tuhan lebih mantap bekerjanya karena itu saya undang di dalam hati Bapak Ibu untuk mengizinkan Tuhan Tuhan aku izinkan engkau untuk merombak untuk melakukan pembaharuan untuk meluruskan semua pikiran-pikiran dan pemahaman yang salah dan pengertian yang tidak aku miliki sebelumnya dan Tuhan buka langsung masuk dalam standar rohnya Tuhan bukan sesuai dengan apa yang secara duniawi secara agamawi secara apa yang kata orang atau apa yang menjadi mungkin dari diri kita sendiri itu kita minta Tuhan untuk ngebuka dan mengkonfirmasi setiap hal-hal yang ilahi yang Tuhan berikan kepada kita jadi lanjut lagi yang warna ungu ini jadi ini apa sih hubungannya warna ungu ini dengan yang terjadi saat ini relevan adalah warna ungu ini sudah sempat ribuan tahun hilang dari bahan cizalon ini dan salah satu dari kriteria kedatangan Tuhan adalah semua hal yang harus dipersiapkan sama seperti yang telah Tuhan berikan kepada Musa semua harus lengkap baru ada pembangunan baik ketiga karena baik ketiga itu tidak bisa dikuduskan tanpa semua rentetan step-stepnya itu bisa dilakukan itu belum komplit belum bisa karena itu semuanya itu harus lengkap barulah baik Allah ketiga itu dapat dikuduskan dan mereka melakukan kembali sesuai apa yang Tuhan suruh barulah kedatangan Tuhan yang kedua nah sekarang berita terbaru adalah baik Allah ketiga itu sudah bersiapan untuk dilakukan jadi terakhir saya sih mengeceknya dari saya ngikutin terus dari 3-4 tahun yang sebelumnya jadi yang mereka tidak ada itu lembu merah yang tidak bercacat warna ungu ini sama campuran step-stepnya sama ada namanya alat musiknya kayak semacam harpa namanya apa ya kecapi jadi alat musik kecapi ini sudah lama sekali hilang beribu-ribu tahun dan orang juga gak tau cara mainnya gimana lalu ada beberapa barang lagi tapi kira-kira sekarang terbaru berita terbaru adalah karena ungu ini sudah berapa puluh tahun yang lalu sempat ketemu jadi dari beribu-ribu tahun kerang ini hilang tiba-tiba muncul lagi lalu lembu emas merah itu kalau gak salah baru setahun sebelumnya itu sudah ada nah mereka sedang mencari orang-orang yang memiliki darah sesuai dengan darah imam yang ada di dalam darah mereka karena siapapun yang masuk menjadi imam besar agung itu harus sesuai dengan darah rentetan turun-temurunnya karena itu semua orang-orang kalau misalnya kalian pernah dengar itu dicek darahnya untuk mengetahui siapa yang punya darah Israel yang punya darah Israel itu dipanggil kembali untuk tinggal disana dan menjadi rentetan dan diajarkan untuk hukum-hukum Israel nah mereka sendiri juga persiapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua nah disitu di jadi tekelet ini adalah sesuatu untuk pengingat pada Tuhan kalau kita kebetulan Tuhan bilang ungunya variasi ungu aja jadi tapi ini sebagai lambang bahwa kita melihat warna ini ini adalah warnanya Tuhan untuk mengingatkan kita untuk tetap taat dan kita yang telah masuk oleh kasih karunia Tuhan oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan porsi kita besar karena itu Tuhan bilang jangan anggap sepele apa yang Tuhan berikan yang dipercayakan hal kecil akan dipercayakan hal besar dan yakin dan percaya yang dari Tuhan itu tidak sesuai dengan takaran dunia karena takaran dunia ujung-ujungnya cuma duit harta tahta wanita tidak muter-muter di situ aja Tuhan punya itu ada takarannya untuk sesuatu yang kekalan dan itu adalah besar dan kita mengambil bagian dari apa yang kita harus kerjakan di bumi ini sehingga apa yang kita lakukan itu dapat berhasil dan beruntung menghasilkan buah yang besar menghasilkan buah yang banyak juga karena itu pada nama Tuhan yang hari ini adalah El Sincapgili itu tertulis pada dasar Masmur di tanaknya itu nama Tuhan El Sincapgili ini muncul pada Masmur 43 ayat 4 maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah menghadap Allah yang adalah suka citaku dan kegembiraanku dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah ya Allah ku jadi kalau kita itu mau mengambil satu teladan seperti Daud Daud itu kalau lagi sedih dia muji Tuhan kalau dia lagi tertekan seperti dia yang sebenarnya kan Daud itu terkucilkan dari keluarganya karena semua keluarganya itu sekolahin militer dia dikasih anak domba sama domba-domba diurusin tapi cuma 3-4 ekor doang karena kalau zaman itu bisa sekolahin orang ke militer itu jatuhnya agak berada tapi kalau cuma dipercayakan kepada dia 3 dan 4 sebenarnya dia itu itu kayak gak dianggeplah sama keluarganya karena itu apa yang Daud lakukan sehari-hari adalah dia di tengah keterpurukan dia nyembah Tuhan dia ketemu singa yang pengen makanan di domba dia lawan mungkin dia merasa kesal kenapa hidupku seperti ini kenapa aku harus menghadapi hal ini kenapa aku gak bisa seperti kakak-kakakku yang dikasih fasilitas dan lain-lain dia nyembah Tuhan pokoknya respon apapun dia hanya serahin sama Tuhan mau senang sama Tuhan mau sedih sama Tuhan semuanya dia limpahin aja sama Tuhan nah disitulah di tengah kesendiriannya Tuhan bilang udah aku gak mau lihat yang besar-besar itu aku nyesel pilih aku suka lihat yang ini apa-apa senang sedih suka duka sama aku aku suka yang ini gak apa-apa pendek dikit gak apa-apa jelek dikit sebenarnya gak jelek sih ada waktu itu lumayan cakep sebenarnya dia merah-merah gitu ya tapi mungkin bahasanya kerdil gitu ya di tengah-tengah kakak-kakaknya yang tinggi gak apa-apa luarnya gak meyakinkan luarnya gak hebat-hebat banget luarnya gak sesuai apa yang orang lain lihat gak apa-apa yang penting dalamnya Tuhan bilang suka dukanya sama aku gak apa-apa aku pilih dia Tuhan bilang sama Samuel Samuel aku telah memilih itu aja yang sesuai dengan hatiku kamu pergi cari dia entah di mana lah itu ya sampai mau ketemu aja papanya tutup-tutupin gak ada anak gue yang namanya Daud serius karena dipanggil yang dimunculin cuma anak yang jago-jago doang Daudnya gak dipanggil coba bayangkan misalnya presiden datang ke rumah terus nanya mana anak kamu terus ada satu ditinggalin kan gak mungkin misalnya ya Pak ya misalnya Pak Yosef Pak Yosef hari ini Pak Jokowi datang terus dipesan Pak Yosef boleh gak saya ketemu dengan anak-anak kan Pak Yosef bilang boleh dong oh ya Pak dengan senang hati terus misalnya misalnya gitu ya terus Calianya gak dipanggil gitu Calianya kamu kemana kayak gitu belanja ke Alphamat atau kemana terus cuma dimunculin dong citra gitu kan gak mungkin kayak gitu kalau misalnya saya yang kemana dua berarti si Daud ini sebenarnya sama papanya itu perlakuannya gak adil tidak diperhatikan sama papanya karena tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak melihat rupa tidak melihat apa yang ada di luar kau bukan Tuhan yang melihat rupa kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari biar kau temukan di dalamku Yesusku karena itu Tuhan mengatakan yang ini Samuel urapi dia gak ketemu cari sampai dapat yang itu Daud namanya pas ketemu paling kecil paling tidak dianggap Tuhan tunjuk dia yang itu yang itu Tuhan bilang yang ini adalah raja yang sesuai dengan hatiku disitu dia diurapi dari kepala hingga kaki mudah gak gak mudah panjang ceritanya tapi kalau Tuhan udah pilih tempel terus sama Tuhan jangan lepas sampai itu jadi ujung-ujungnya muter-muter udah kabur sini kabur sana udah kurang-kurang jadi orang gila udah berlari-larian mau bunuh Saul juga gak berani karena ini adalah orang yang penuh diurapi Tuhan sejelek-jeleknya dia Tuhan tetap aku tidak akan bertindak biar Tuhan yang bertindak aja dari semua raja yang ada dari awal sampai selesai ngulang terus Tuhan ngomong Daud 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 aku cari yang seperti Daud tidak ketemu lagi yang kayak Daud aku gak ketemu lagi yang kayak Daud nah kita mau ambil teladan bahwa kita sekali nempel sama Tuhan nempel terus kayak perangko jangan lepas jangan dirobek juga nempel terus sama Tuhan nah disitu kita belajar bahwa kalau ada Jakobus 5 ayat 13 kalau ada seorang diantara kamu yang menderita baiklah dia berdoa kalau ada seorang yang bergembira baiklah dia menyanyi artinya apa? nempel terus sama Tuhan suka, duka senang, sedih kesel, marah nempel terus sama Tuhan pokoknya jangan lepas sama Tuhan karena itu kita akan tetap memuji Tuhan dalam segala suka dan duka dan di dalam roh Tuhan kita selalu mengangkat penyembahan jadi kita mau ambil seperti itu ya kita ambil urapannya dan kita ambil teladannya dari daun dan kita mau supaya kita berkenan di dapat Tuhan bukan hanya sembarangan nempel-nempel yaudah oke ngumpat Tuhan oke Tuhan kita ngumpat orang ini sama-sama gak ada cerita kayak gitu ya saya tidak tidak setuju jadi kita mau supaya kita saat tegak-tegak Tuhan kita ngikutin standartnya Tuhan nah disitulah kita mendapat perkenanannya Tuhan dan benar-benar kita itu menginginkan saat kita itu satu satu visi dengan Tuhan kita satu langkah sama Tuhan jangan kita ke kanan Tuhan ke kiri kita favoritnya ngumpat orang Tuhan favoritnya memberkati terus kita jadi dua langkah coba bayangkan kaki ada dua satu adalah kapal yang menuju ke kiri dan satu lagi kakinya kapal menuju ke kanan kita favoritnya ngumpat Tuhan ke kiri eh sorry kita favoritnya ngumpat seperti standart dunia ke kiri Tuhan favoritnya adalah kanan mengampuni dan memberkati cumanalah kita mau jalan ke depan artinya kamu nanti akan terbelah satu ke kanan satu ke kiri terus ujung-ujungnya kamu yang terjebur pilih kakimu itu harus di satu perahu mau ikut perahunya Tuhan atau perahunya dunia kalau sudah ikut perahunya Tuhan disitulah kita mengikuti standartnya Tuhan hukum yang Tuhan telah berikan yang tadi kita bilang ya umum ingat ketetapanku ingat perintahku lakukanlah sesuai apa yang ku ingatkan dan kamu lakukan dengan berhati-hati bahwa aku akan terus mengingatkan kamu dan saat kamu melihat pun itu adalah peringatan untuk kamu untuk tetap berpegang pada penjanjian dan hukum-hukum yang Tuhan diberikan disitulah kita akan mendapatkan yang namanya inilah saatnya perkenananmu turun atas kami umatmu kebaikanmu kemurahanmu sungguh nyata inilah saatnya perkenananmu turun atas kami umatmu kebaikanmu kemudahanmu karena jatahnya Tuhan tidak pernah sedikit jatahnya Tuhan selalu melimpa semua perbendaran dari surga semua yang nyeristok bagi surga semua yang harus keluar di akhir jaman semua yang harus dicurahkan dari akhir jaman kita mau membuka semua diri kita seutuhnya kapasitas yang ada kita minta diperbesar yang tadinya takaran kita adalah sebesar ini kita minta Tuhan perbesar takaran kita yang tadinya kita visi misi maupun mimpi kita cuma hanya levelnya segini kita minta sama Tuhan Tuhan perbesar mimpiku Tuhan perbesar area dimana aku dapat tembus Tuhan perbesar area-area dimana aku dapat engkau bawa lebih tinggi Tuhan aku minta Tuhan tidak hanya di Indonesia aku minta masuk dalam negara-negara asing Tuhan aku minta tidak hanya levelnya negeri saja Tuhan tidak hanya pada kota kerawang saja Tuhan kami minta masuk kepada kota-kota besar kami minta masuk pada pulau-pulau kami minta pada perbedaan-perbedaan orang dan juga kami minta pada orang-orang yang selama ini ada Tuhan pada lingkungan kami kami minta lingkungan diperbesar Tuhan saat ini juga Tuhan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami membuka diri kami seutuhnya Tuhan kami membuka diri kami Tuhan benar-benar Tuhan untuk diperbesar kapasitasnya dan engkau pakai Tuhan sebagai perpanjangan tanganmu engkau pakai Tuhan untuk memberikan berkat bagi diri kami keluarga kami keluarga besar kami Tuhan dan menjadi orang-orang sekitar kami Tuhan bahkan kau pakai Tuhan untuk di pulau-pulau kota-kota dan juga menembus sampai bangsa-bangsa Tuhan dan kami juga menerima ambil bagian Tuhan dari berkat bangsa-bangsa Tuhan yang engkau berikan pada kami Tuhan yaitu bangsa Indonesia burung buas dari timur yang akan melaksanakan ketetapanmu dan Indonesia yang akan menjadi bangsa Yusuf yang akan menggerimakan pada banyak orang Tuhan kami akan mengambil bagian Tuhan dan semua bagian daripada engkau Tuhan kami perkatakan kami tidak menginginkan itu dicuri kami tidak mau itu bocor Tuhan kami tidak mau itu lepas begitu saja dari tangan kami Tuhan tapi biar kami terus memiliki sikap hati yang menempel dengan engkau Tuhan memiliki sikap hati yang terus mencari engkau Tuhan senang sedih suka duka bersama engkau Tuhan saat bersedih berdoa dan saat menyenangkan Tuhan kami bernyanyi dan kami selalu meletakkan hati kami tujukan engkau dan hati kami bukan hati yang kaku Tuhan tapi mudah dibentuk oleh engkau Tuhan karena seorang raja dan seorang pemimpin itu mudah dibentuk oleh Tuhan dan mudah mengikuti kehendak Tuhan karena engkau lah yang menjadi kepala you are the boss Tuhan kita adalah CEO-CEO yang engkau berkati kita adalah manajer-manajer yang engkau percayakan Tuhan proyek dunia Tuhan untuk proyek besar yang engkau inginkan bagi kami Tuhan dan kami juga bersyukur Tuhan untuk semua hal yang engkau percayakan talenta kepintaran dan juga visi-visi ke depan beserta semua hal yang engkau percaya kepada kami Tuhan kesehatan dan juga kemurahan daripada engkau Tuhan yang engkau berikan di sepanjang hidup kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dan kami perkatakan bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah dan sanggup untuk merentuhkan benteng-benteng dan kami mematahkan semua siasat orang merubuhkan setiap kumuh yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenakan Allah kami menawan segala pikiran dan menandukannya kepada Kristus kami menaklukkan semuanya kepada Kristus dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurkahakan dan di dalam ketaatan kami engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga Tuhan kami perkatakan semua yang kami ada semua yang kami miliki semua yang menjadi bagian dari hidup kami Tuhan baik maupun buruk yang telah lalu yang adalah keputusan yang benar maupun tidak benar Tuhan kami persembahkan semua penyesalan kami Tuhan di dalam tanganmu Tuhan karena engkau bukan Tuhan yang hanya ingin mengambil baik daripada diri kami Tuhan tapi engkau mengambil kami seutuhnya Tuhan baik buruknya diri kami Tuhan engkau pun mengambil Tuhan dan kami percaya bahwa engkau sanggup untuk mengubahkan segala situasi kami sanggup bahwa engkau sanggup untuk membuat pembalikan keadaan daripada situasi kami Tuhan kami percaya Tuhan mau kami dari ground zero Tuhan kamu bisa buat kami elevate Tuhan naik ke tempat yang lebih tinggi Tuhan dan kami perkatakan juga Tuhan semua yang menjadi bagianmu Tuhan tetap menjadi bagianmu Tuhan dan kami perkatakan biar kami naik dengan kerendahan hati kami naik dengan hati yang taat kepada engkau kami naik Tuhan bukan dengan suatu kebanggaan yang menjadi takaran manusia tetapi kami menjaga perkenananmu Tuhan dalam hidup kami kita nyanyikan lagi perkenananmu inilah saatnya perkenananmu inilah saatnya perkenananmu turun atas kami umatmu kebaikanmu 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 Lawat setiap kami Umatmu Kebaikanmu Kemurahanku Sungguh nyata Inilah saatnya Perkenaan Inilah saatnya Perkenaan Inilah Nyata Atas kami Umatmu Jaga jalan kami Tuhan Jangan sampai kami membuang kau Kami membuka diri kami Tuhan Kami memberikan diri kami Tuhan Kalau ada barang sesuatu di dalam hati Ayo bereskan saat ini juga Kalau ada mimpi-mimpi yang tidak tercapai Angkat saat ini juga Ada keinginan hati Yang timbul di dalam hati Angkat kepada Tuhan Kita nyanyikan dari awal Kau Tuhan ku yang mulia Dan kau nyatakan firmanmu Kau Tuhan ku yang besar Kau Tuhan ku yang besar Kau Tuhan ku yang mulia Tuhan ku Bapakmu yang setia Kau Tuhan ku yang besar Tuhan ku yang besar Berasaannya berkenanmu Tuhan ku yang besar Tuhan ku yang besar Tuhan ku yang besar Inilah saatnya berkenanmu Tuhan ku yang besar Tuhan ku yang besar Tuhan ku yang besar Terima kasih Tuhan ku yang besar Kau yang besar Tuhan ku yang besar Tuhan ku yang besar Saya ingin bersaksi Kita punya buku Bahasa Inggris sudah mau selesai Jadi paduan doa Bahasa Inggris dengan doa anak Itu sudah mau selesai Bahasa Inggris Dan Tuhan sudah mulai kirimkan beberapa orang dari luar negeri untuk kita layani. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Singapura. Jadi ini nanti bahan-bahan itu kita juga akan keluarkan untuk di situ. Jadi kita ada ambil nama-nama Tuhan ya di bulan lalu. Jadi nanti ke depannya konsepnya akan kira-kira seperti ini. Jadi siapa yang nama Tuhan yang diambil? Yang kalian ambil, itu yang mana di minggu yang mana yang akan dibawa? Itu nanti akan membawa khusus di depan, itu untuk Tuhan. Jadi apa yang menjadi ada kesaksian sedikit, ada lagu sedikit. Dan itu juga akan mati, akan masuk ke Youtube juga. Nah jadi kalian mengambil bagian dari inilah aku untuk memberikan kesaksian untuk masuk kepada media. Nah jadi apa yang kita telah diberikan nama Tuhan dan juga itu adalah remat pribadi. Dan Tuhan akan menunjukkan untuk nama-nama dan gelar-gelarnya itu nyata dalam kehidupan kalian. Dan di situ juga Tuhan akan buka sesuatu yang besar untuk ke depannya. Jadi ke depannya kita kolaborasi ke depannya, kita kerjasama sama-sama. Dan setiap kali nanti saya datang, saya akan bawain green screen untuk rekaman dan anak-anak juga. Saya nyanyiin dia memanggilmu ya, kalau yang ada hafal juga boleh ikut. Jadi ini adalah pesan di dalam lagu, lagu ini bukan orang yang profesional, bukan orang yang bisa main lagu, tapi dia dapat begitu saja dari Tuhan. Dan ini adalah pesan untuk akhir jaman, bahwa Tuhan itu memanggil. Dan apa yang ingin Tuhan dapatkan respon dari kita adalah, Ineni, inilah aku Tuhan. Saat Tuhan memanggil, inilah aku Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari masing-masing kita. Dan kita mau ambil komitmen dengan Tuhan saat kita jawab, Ya, ianya jangan angin-anginan. Kalau iya, iya. Sekali melangkah bersama Tuhan, melangkah selesai bersama Tuhan. Dan di situ Tuhan akan bukakan hal-hal besar. Di saat engkau resahkan hal-hal besar. Di saat engkau hampir menyerah. Ada Tuhan yang selalu kasihi dan rinduimu. Dia juga menopang hidupmu. Dia memanggilmu. Dia memanggilmu. Ayo respon nih, panggilah Tuhan. Dia memanggilmu. Dia memanggilmu untuk kembali padanya. Tuhan yang selalu kasihi dan rinduimu. 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 Sekali lagi dia memanggilku dan kita say yes untuk menghidupi Tuhan. Dia memanggilku, dia memanggilku, dia memanggilku untuk hidupnya sesuai dengan rencananya. Dia memanggilku untuk hidup yang sesuai dengan rencananya. Terima kasih telah menonton!